karena ini motor hasil restorasi ya jadi kebanyakan itu yang di repaint ulang teman-teman halo semuanya, balik lagi di channel kodanil oke teman-teman, sekarang waktunya kita review event ZR biru ini oke, jadi basicnya event ZR ini adalah event ZR tahun 2002 warna silver tadinya ya, kayak digambar sini nah itu adalah motor sebelum dirubah menjadi seperti ini teman-teman sebenarnya sebelum dimodif seperti ini juga udah rapih gitu ya tapi gak tau kenapa nih yang punya nya pengen punya konsep baru lagi dan jadilah seperti ini gitu ya jadi ini tuh sebenarnya bodinya lokal teman-teman ini tuh bodinya lokal, tapi di repaint ulang teman-teman tapi ini hasilnya gila sih, mantep banget cuy ini gak kalah sama Ori cuy, malah lebih kinclong malah tuh gila gak tuh gue rasa sih lebih mahal jasa repaintnya sih daripada harga bodinya nih ya jadi ini tuh aslinya silver dan desainnya juga silver jadi gak masalah lah ya, karena bodi belakangnya ini kan juga silver nih jadi aman lah dari polisi gitu nah itu sedikit tentang si motornya lanjut kita masuk ke aksesoris yang dipakai di motor ini ya teman-teman kita mulai dari bagian atas dulu nih ini master remnya pake RCB S1 master remnya RCB S1 ya di coak-coak gini nah di coak-coak nah terus koplingnya juga pake RCB nah kena coak juga kayaknya deh oh enggak, gak kena coak ringan sih pagel lah, mantep nih gak begitu keras, gak begitu lembek juga terus apalagi oh ininya juga ya bawaan lah satu set ini tabung namanya, tabung minyak rem tabung minyak remnya ya spionnya seperti biasa seperti pada umumnya pake punyanya 125Z atau X1 nih terus apalagi oke, ini gak spontannya gak spontannya pake Moto One Racing dan handgripnya pake RCB masuk kesini ke saklar ini bukan cut off ya jadinya ini berfungsi untuk lampu nih ini saklar kanan punyanya domino terus saklar kirinya punya dan ya handgripnya juga RCB juga ini apa namanya bar endnya pake standar tapi udah di chrome terus, oh iya speedometer masih dipertahankan standarnya ya gak ya gak usah neko-neko lah untuk speedometer ini juga udah keren gitu loh lebih dapet lah gitu klasiknya gitu kan terus geser ke bawah dikit disini ada steering damper ini punyanya matris ini yang yang pendek ya yang pendek terus ini dibikin pegangannya seperti ini teman-teman nah jadi selain ini ya kelebihannya kan untuk untuk menjaga kestabilan standar tapi disini ada minusnya juga nih teman-teman ini gak tau karena posisinya disini atau di posisi manapun sama aja gitu ya tapi yang gue rasain setelah naik motor ini yang pertama kali itu adalah kagok ya kagok kenapa? karena jarak beloknya itu dikit banget nah ini untuk ke kanan lumayan panjang lumayan ya kayak motor biasa lah motor standar tapi begitu ke kiri pendek banget cuy begitu ke kiri jadi pendek banget ini yang bikin kagok di kalah kena kemacetan nih awal-awal buah motor ini ya penyesuaian dulu sih penyesuaian sama kayak Caltex sama kayak Caltex tapi kalau Caltex tuh lebih ke kiri kanan sama aja gitu dan ini juga gak bisa konci setang nih ini jadinya gak bisa konci setang cuy karena di karena ada steering damper ini ya karena kan beloknya gak gak penuhnya gitu jadi gak masuk ke lubang yang ada di segitiganya nah itu kekurangannya ya jadi ya motor gak bisa di konci setang gitu jadi gimana ya mau ditinggalkan kondisi kayak gini agak ngeri-ngeri sedep gitu oke kita lanjut kemana lagi ya ini bodi kasar masih baru-baru semua baru joknya juga standar baru juga ini juga repaint mantep sih ini repaint-nya cuy ini next milia gue akan gue repaint ya gak mau kalah lah kayak ginilah harus harus kinclong lah pokoknya terus kita ke bagian bawah ya setelah tadi di pengereman atas kita turun ke bawah nah untuk bawah dia pake bottom shock ya satu set sih kayaknya ya punya 125Z ini 125Z terus kalipernya pake Nissin 2 piston terus serang remnya ini pake apa ya kayaknya KTC sih selang remnya kayaknya KTC sih nah terus ininya juga bracket selang remnya juga KTC terus ini juga disknya juga KTC kitako cuy ini kayaknya muter lebih banyak KTC nya ya untuk bagian pengereman ini ya ini KTC 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 terus yap nih yang paling keliatan velg velgnya ini pake RCB yang di repaint ulang warna titanium nih ini tapi finishingnya doff finishingnya doff jadi keliatan sangar gitu gak sih kalau warnanya gelap-gelap kayak gini terus kita ke ini sekalian ke bannya ini bannya pake FDR MP96 ini penampakan bannya kayak gini temen-temen kalau menurut gue pribadi ya ini tuh kayak bannya slick ban yang polosan terus cuma kayak di apa ya di acak-acak gitu loh bentuk bentuk kembangannya tuh aneh banget sih menurut gue tuh ini sih bahaya nih kalau dibawa di track basah nih kayak yang gimana ya ban slick cuma di set-set-set-set-set gitu di asal gitu loh tapi ya emang begini bentukan kembangannya ya temen-temen untuk ban FDR MP96 ini ya oke bagian depan udah gearbox masih aktif itu kayaknya punya Mio sih kayaknya ya kalau punya F1ZR atau R-King kan adanya di atas ini kan si talinya ini adanya di atas ini oke kita ke bagian belakang aja kali ya oh oh ada yang ketinggalan ini nih ini punya emblemnya kalau gue gak salah ini punyanya F1ZR LA ya limited edition ya jadi bentukan emblemnya kayak gini nih kalian bisa searching aja di google kalau gue salah-salah dan untuk lampu depannya pakai LED udah jadi ini udah full LED lampu-lampunya kecuali speedometer ya speedometer masih bohlam biasa diser ke sini ya ini ripen ulang karena ini motor hasil restorasi ya jadi kebanyakan itu yang di ripen ulang teman-teman tapi ini ripenannya wah mantep sih ini finishingnya terus ini kickshutternya pakai standar kalau gue kan punya Jupiter lever clutchnya ini studenya di chrome chrome terus apa lagi oke kenal pot ini kenal potnya pakai AHM nah ini untuk yang penasaran kenal potnya tuh kayak gini ya sebenarnya gue pusing banget daripada yang nanya-nanya AHM ori kayak gimana kayak gimana gue jadinya gak mau tau lah makanya gue gak pernah pakai AHM selama ini ya teman-teman jadi gue malas aja gitu karena kopiannya tuh makin kesini makin hebat aja ya makin mirip makin mirip makin mikrip walaupun yang orinya udah apa ya mempersulit lah gitu ya tapi tetep aja lah gue pusing lah untuk AHM untuk suspensi belakang pakai KTC Extreme kayaknya ini ukuran 280 terus wah ini keliwat nih ini punyanya SS2 nih punyanya SS2 jadi emang pasangannya kenal potnya nih teman-teman jadi biasanya kalau kita pakai full step belakang standar ini akan dipindahin ke dalam sini ke dalam sini jadi karena ini bawaannya SS2 jadi-jadi gak usah dipindah-pindahin emang udah settingan kayak gini dan dia tuh dalamannya karet ya jadi agak sedikit goyang gitu kalau kena speed bump atau jalan yang gak rata gitu ya teman-teman oke jadi keliatannya kayak kenal pot kendor gitu padahal disininya dia main ya disininya dia main karetnya terus apa lagi oke ke belakang sini ya velg RCB sama ini juga bandnya sama MP96 90x80 depan belakang dan ini wah ini punya variasi sih gue gak tau nih mereknya apa punya variasi jadi dia lebih panjang gitu loh daripada standarnya jadi ini banyak kan yang banyak perintilan-perintilan yang dikrum oke kayak ini dikrum ini dikrum ini dikrum gitu teman-teman manis sih elegan banget ini motor cuy walaupun ya gue gak mau bilang ini motor head-down lah ya karena head-down tuh kayak gimana gitu gue lebih suka sebutnya elegan aja gitu gak elegan terus ini dia udah gak pake standar 2 dilepas gak tau kenapa kayak tanya sih mentok ya mentok ban atau gimana gue gak tau dan ini standar sampingnya dia pake punya beat sih kalau gue gak salah ya ini pake punya beat jadi dia posisinya tegak banget cuy jadi ngeri-ngeri sedep kalau ditinggal gitu ya ya jadi kayak gitu aja penambahan penambahan aksesoris di F1ZR biru ini teman-teman gak yang begitu banyak jadi elegan banget oke kita langsung masuk ke bagian mesin nah ini gue mesin sejujurnya gue gak ngulik banyak tentang ini motor tapi gue dikasih tau kalau ini motor tuh ya udah portingan udah jelas udah portingan kalian bisa lihat video-video gue waktu Sanmori itu lumayan lah R80 itu wajib sih wajib 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 kalau mau bikin motor Evan ZR itu wajib banget salah satu part yang diwajibkan gitu teman-teman harus diganti oke kayaknya udah sih itu aja ya gear itu gear belakang 37 gear depan 14 sih gue yakin 14.37 nih gernya jadi setelah gue pakai buat San Morian itu gue ngerasanya itu pendek-pendek banget gue ngerasa beda banget sama waktu gue bawa si Milea gitu waktu ini motor udah gigi empat gue berasa pengen ngoper lagi dan gua ngeliat lah udah gigi empat gitu ya ya begitulah ini motor tapi ini overall ini motor elegan sih elegan dan larinya juga nggak main-main cuy reking-reking sih nempel ini ya reking-reking standar ya porting-porting dikit ya walaupun nggak nyalip yang penting nggak ketinggalan jauh gitu ya Oke jadi sekian dulu review review F1 ZR biru ini teman-teman untuk teman-teman yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe-nya jangan lupa like comment dan share ke teman-teman kalian juga kalau kalian suka konten review-review gini bisa tulis di kolom komentar nanti gua akan cari-cari motor lagi yang modifatnya itu bisa menginspirasi teman-teman gitu ya terima kasih sekali lagi God bless you all bye bye hai hai